Halo guys, ketemu lagi setelah lama saya pulang Saya saat ini ada di Sendang Kasihan, Bantul Kasihan ini bukan dalam bahasa Indonesia ya Tapi dalam bahasa Jawa yang berasal dari kata kasih atau asih Atau cinta atau pelas Ini kita lihat dulu secara umum Ada beberapa pohon Ada matoa juga Ada di sekitar sini Dan kita akan turun ke sendangnya guys Nah inilah guys, Sendang Kasihan di Bantul Sudah bisa lihat Pemandangannya begitu indah Terus di sini Di pinggir-pinggir ini ada mata air yang Banyak dan begitu cernih Itu mengalir ke sana Ada pohon gayam Tinggi banget Kemudian pohon kantil Ini Saudara lihat di tengah itu ya Begitu cernih Airnya sangat cernih Ini biasanya dipergunakan untuk Mandi Kadang-kadang untuk tirakat dan bagi orang-orang kejawin ya Karena airnya juga cernih Guys ini Dipercaya dulu ini bisa untuk Akhirnya bisa untuk Menimbulkan aura Keremajaan Kayak A fountain of youth Gitu ya Dikatakan dulu Pembayun Putra Senopati Juga mandi di sini Supaya mendapatkan aura Untuk memikat Ki Ageng Mangir Ki Ageng Mangir ini adalah seorang Raja dari zaman Mataram Hindu Itu Anak Senopati Pembayun Dijodohkan dengan Mangir Itu salah satu versi ya Meskipun akhirnya mereka Kemudian Saling Mencintai Nah guys Di Sini dulu dipakai Selain untuk tirakat juga Untuk Kuda lumping itu juga Dibuat bertapa di sini Sebelum dipakai Untuk permainan kuda lumping Kemudian Yang tak kalah penting Guys Sendang ini Mempunyai beberapa legenda Tetapi jelas bahwa ini Peninggalan dari Mataram Kuno Dan kita akan melihat Bagaimana bisa begitu Kenapa Ada pengaruh dari Mataram Kuno Kita akan lihat nanti Cuma saudara Ada satu lagi Legenda Bahwa sendang ini dihuni Atau dijaga Oleh Naga Raja Sesosok Ular raksasa Dengan mahkota Yang memang Di dalam tradisi Hindu Buddha Jawa Itu merupakan Spirit Atau Makhluk penunggu Spring Atau Mata air Mata air Seperti Di tempat-tempat lainnya Baiklah Kita akan melihat Bukti bahwa Sendang ini Merupakan Peninggalan Mataram Kuno Disini ada Pohon Soko Manteng Yang mau saya tunjukkan Disini ada Patung Kuno Dari Ganesha Dan Resi Agastia Ini guys Ganesha Dengan empat tangan Satur buja Seharusnya yang kanan Depan itu adalah Memegang Patahan Gading Tapi sudah tidak ada Yang sebelah Kiri Modaka Belalainya Sudah patah Yang sebelah Kiri Belakang Memegang Kapak Tapi sudah Hilang Yang sebelah Kanan Belakang Memegang Aksamala Masih ada Dan ini Resi Agastia Masih sangat jelas Tangan kanan Memegang Aksamala Atau Tasbih Lambu darah Tangan kirinya Ada kantung Dan ada Kumba Kumba Atau Kendi Maka dia Beliau Sering disebut Sebagai Resi Kumbayoni Yang terlahir Dari Kendi Atau Resi Agastia Beliau Disebut juga Sebagai Pita Sagara Dan Batara Guru Dan Beliau ini Patungnya Banyak Tersebar Di Nusantara Di Asia Tenggara Tetapi Yang paling Banyak Di Nusantara Luar biasa Dan ini Menunjukkan Bahwa Sendang Kasihan Adalah Sendang Yang merupakan Peninggalan Dari Mataram Hindu Kuno Di Daerah Yogyakarta Ini Silahkan Anda datang Sendiri Ketempat Ini Dan Menyaksikan Sendiri Pertilasan Dari Mataram Kuno Yang ada Di Yogyakarta Tidak Tidak Tidak